Yayasan Komunikasi Bersama atau YKB adalah badan pelayanan Sinode GKI. Hadir di tengah-tengah ladang pelayanan sejak tahun 1969 dengan nama Komisi Komunikasi. Sejak tahun 1990 berubah nama menjadi Yayasan Komunikasi Bersama atau YKB. YKB melayani melalui media cetak dan elektronik. 5 Renungan Harian YKB, Renungan Harian Anak, Kidi. Renungan Harian Remaja, Teams for Christ. Renungan Harian Pemuda, Youth for Christ. Renungan Harian Keluarga, Wasiat. Renungan Harian Lansia, Jendela Hati. YKB juga hadir melalui website di www.ykb-wasiat.org. Senin sampai Jumat, kami hadirkan ke Ruang Dengar Anda, rangkaian lagu rohani dan renungan berbahasa Indonesia dan bahasa daerah melalui radio streaming yang juga bisa Anda akses melalui web kami. Melalui sosial media, YKB juga hadir di Facebook, Twitter, dan Youtube di channel YKB GKI Media dengan program Gemakasih Indonesia. Program Gemakasih Indonesia juga bisa Anda ikuti di MNC Vision channel 91. Anda juga bisa lebih dekat dengan Renungan Wasiat serta Renungan Youth for Christ melalui aplikasi Android. YKB juga menjangkau masyarakat di pedesaan, salah satunya melalui komunitas pendengar radio. Untuk Anda yang berkeinginan mengenal lebih dalam mengenai Alkitab dan Iman Kristen, Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui program Kursus Alkitab Tertulis. Mari bersama YKB membawa kabar baik bagi sesama. Kursus Alkitab Tertulis